Asisten Saiful Jamil berinisial S resmi menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat, Komers M. Syahdudi, di Polsek Tambora pada Sabtu 6 Januari 2024, mengatakan hal ini berdasarkan tes urin dan penggeledahan yang dilakukan pihaknya. Penyidik turut menemukan sedotan yang diduga kuat alat hisap narkoba dan klip plastik yang kondisinya terlipat dan sudah dibakar. Dengan demikian, S pun dinyatakan positif mengonsumsi ametamin dan metafetamina, yaitu zat dari sabu. Polisi menyebut asisten Saiful Jamil ini menyimpan narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok. Ketika diperiksa, S mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuangnya di jalan ketika dikejar oleh penyidik kepolisian. Terkait hal tersebut, S juga telah mengakui perbuatannya ketika diperiksa oleh penyidik. Di TKP, penyidik menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bungkus rokok seberat 0,21 gram. Selain S, ada pula R yang jadi pengedahan narkoba, ikut dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sedangkan Saiful Jamil, hasil tes uri negatif narkoba. Karena pemeriksaan dinyatakan negatif, mantan suami Dewi Prasik ini kemungkinan akan dikembalikan kepada keluarga. Upaya-upaya main hakim sendiri dari masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan, dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan termasuk tes uri. Dari hasil pengeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat pisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini, penyidik melakukan tes uri terhadap pengemudi atas nama S ini. Dan hasilnya positif, mengandung ampetamin dan metampetamin. Kedua zat tersebut adalah zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes uri dan hasilnya negatif. Kemudian, dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di utern, itu bagus angke, membuang sesuatu ditanyakan. Dan dia mengapui bahwa yang dia buang adalah narkotika. Kemudian, kita menunjuk ke TKP, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan ditemukan. Barang bukti narkotika, jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok, seberat 0,21 gram. Dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R, yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas, bahwa yang bersangkutan adalah penjual kalitus pengedar narkoba. Dari keterangan S inilah kita berhasil mendapatkan ataupun menangkap R. di rumahnya dan dilakukan penggeledahan. Terhadap R ini juga berhasil di sita barang bukti narkotika jenis sabu, seberat 0,25 gram. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.